Hari kedua, kami memasuki Sempu dari Pantai Waru-Waru. Kali ini kami menuju Telaga Lele. Sebuah telaga air tawar di tengah Pulau Sempu. Dari Segara Anakan, robongan kami kembali ke Teluk Semut, tempat kedatangan kami tadi pagi. Kami menyusuri tepian Pulau Sempu, tujuannya Gua Macan. Dari Pantai, kami berjalan menanjak sekitar 100 meter. Gua Macan ini adalah tempat persegugian macan kumpul atau macan kumpul. Kini, macan menghindari tempat ini karena sudah terlalu sering dimasuki manusia. Sekarang ini, setelah macan yang tidak ada di sini, tempat Gua Macan itu sering digunakan orang untuk ritual mencari kesertian. Jadi, dengan tirakat, bersendiri di sini. Entah bagaimana hasil tirakat di Gua Macan ini? Yang jelas, sore menjelang kami harus kembali ke Sendang Biru. Penjelajahan Klawo Sempu akan kami lanjutkan esok pagi. Hari kedua, kami memasuki Sempu dari Pantai Waru-Waru. Kali ini, kami menuju Telaga Lele. Sebuah telaga air tawar di tengah Pulau Sempu. Rombongan polisi hutan yang menemani kami bertambah. Hari ini, jadwal patroli mereka. Kita sudah sampai di Telaga Lele setelah perjalanan tadi dari Pantai Waru-Waru. Sekarang saya mau cuci muka di sini. Nah, katanya sih khasiatnya air Telaga Lele ini bisa bikin awalnya. Aduh, keciplos! Aduh, ini khasiat mudanya belum ketahuan kaki saya udah dikeciplos di sini. Aduh, wah nggak oke nih. Tenaga Lele menjadi sumber air bagi beragam hewan di Pulau Sempu ini. Di Pulau Sempu juga ada sumber air bagi manusia. Untuk ke sana, saya harus naik perahu menyusuri pantai. Perahu yang menjemput kami datang terlambat. Dan jernihnya air di Pantai Waru-Waru menggoda saya untuk berenang. Akhirnya, perahu yang ditunggu datang juga. Saatnya berangkat. Nah, di belakang tempat ini ada sumber air tawar. Jadi, biasanya para nelayan pendatang dari Sulawes, dari Madura, mereka ngambil air dari sini untuk bekal melaut berhari-hari. Dulu masyarakat sekitar sini, Pantai Sendang Biru juga ngambil airnya di tempat ini sebelum ada perusahaan airnya.